Pemirsa pas keunjuk rasa yang dilakukan Ormas Raja Wali terkait belum dikeluarkannya hasil job fit 28 pejabat Eslon II beberapa waktu lalu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memastikan hasil job fit akan segera diumumkan dan saat ini menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Stipil Negara atau KASN. Beberapa waktu lalu, Sekda Tanja Barat Agusanusi sempat didemo agar melaksanakan dan melakukan pembukuhan hasil job fit terhadap jabatan Eslon II, di mana para demonstran menilai dengan adanya keterlambatan pelantikan Eslon II, roda pemerintahan menjadi terhambat dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah. Menangkapi hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menjelaskan, lambatnya kinerja Ketua Pansel Nas ini terjadi bukan hanya karena disengaja. Dirinya mengatakan pihak memda saat ini masih menunggu rekomendasi dari KASN. Meski demikian, dalam waktu rekat di bulan ini, rekomendasi dari KASN akan segera dikeluarkan. Dan nantinya kepada 28 pejabat Eslon II tersebut akan dilakukan asesmen jabatan. Dengan harapan pejabat Eslon II yang menduduki suatu jabatan di OPD tertentu ini, dapat mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Kita akan menyikapi secara langsung, kita menunggu rekomendasi dari KASN. Assalamualaikum, tidak berapa lama lagi keluar, kita akan melakukan asesmen. Asesmennya sangat terbuka dan objektif. Karena kita sudah kerjasamakan dengan Provinsi Riau, nanti asesmen itu yang mereka yang melakukan dan kita tidak ada intervensi, mudah-mudahan kita dapat menempatkan orang-orang yang bisa kita andalkah. Dalam rangka menunggu, menukseskan visi-visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan 28 pejabat Eslon II ini untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi asesmen jabatan tersebut. Hal ini dikarenakan asesmen tersebut merupakan keputusan akhir bagi pejabat Eslon II untuk mengemban jabatan yang akan diduduki.